Intro Kembali lagi di Newsline Pemirsa, penduduk desa atau Kelurahan Merdeka di Kupang mempertaruhkan nyawa saat melewati jembatan seadanya di desa mereka karena ada ancaman buaya yang membayangi aktivitas keseharian warga Ya Pemirsa inilah kondisi jembatan di Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur Jembatan yang biasa dilalui oleh warga ini kondisinya jauh dari standar kelayakan dan keamanan sebuah jembatan padahal jembatan tersebut melintas tepat di atas sungai yang rawan buaya Hampir seluruh penduduk desa menggunakan jembatan ini setiap harinya untuk mengakses lokasi tempat mereka bekerja Bahkan warga yang mengangkut hasil tangkapan ikan melalui jembatan ini sambil membawa karung seberat 50 kg terkadang mereka terjatuh akibat lapuknya bambu jembatan Jika terjatuh warga setempat memilih untuk meninggalkan hasil tangkapannya karena takut buaya berada pas di bawah jembatan Papan peringatan untuk mewaspadai serangan buaya pun terpampang di dekat jembatan Kejadian warga dimangsa buaya di Kelurahan Merdeka ini benar-benar terjadi pada tahun 2016 lalu yaitu seorang warga desa setempat diterkam buaya Berdasarkan data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT terdapat 24 kasus serangan buaya terhadap manusia di Telukupang sejak 2011 hingga tahun 2016 Ancaman di Bangsa Buaya saat menyeberangi sungai di desa Merdeka atau Kelurahan Merdeka dirasakan warga selama bertahun-tahun Warga desa Merdeka di Kupang Timur Kupang Nusa Tenggara Timur mendambakan jembatan di lingkungan mereka agar terhindar dari ancaman buaya dan melalui sambungan Skype kita akan bergabung dengan Anugrah Suryanto penggagas penggalangan dana pembangunan jembatan dengan nama Jembatan Bebas Buaya atau Jembatan Kelurahan Merdeka yang saat ini berada di Kupang Nusa Tenggara Timur Selamat siang Mas Anugrah Halo selamat siang Mas Anugrah ini bagaimana awalnya Anda bisa terlibat sebagai juru kampanye atau sosok yang mengkampanyekan agar ada pembangunan jembatan di Kelurahan Merdeka Mas Anugrah Sekali lagi Mas Anugrah kita sapa Anda Anda sudah di udara nih Halo Ya ya Sorry ada telepon masuk Oke ada telepon masuk katanya Tapi tadi pertanyaannya Ini Mas Anugrah bagaimana bisa terlibat Kemudian punya inisiatif untuk membantu warga Kelurahan Merdeka Untuk membangun jembatan Ya sepertinya kita terhalang kendala teknis Dengan Mas Anugrah Kita semua penasaran kenapa Bisa sampai menggalang ya Apakah memang warga NTT kah Atau melihat melalui sosial media kah Atau seperti apa Mas Anugrah Iya Jadi awalnya Apa namanya Sebenarnya Saya juga ketemu sama warga sini Pak Denningson Itu tidak sengaja gitu Jadi pas saya ada Apa keperluan Di apa Di saat ini Terus saya ketemu sama warga di sini Terus mereka Apa Curhat Tentang Apa Susahnya akses mereka Untuk ke tempat kerja mereka Begitu Jadi saya cukup prihatin dengan hal itu Makanya saya membuat campaign Untuk terkait hal tersebut Tapi Mas Anugrah tinggalnya di NTT Atau gimana? Bukan Saya tinggalnya enggak Bukan di NTT sebelumnya Jadi saya tinggalnya di Jakarta Cuma Untuk menyelesaikan ini Saya harus tinggal beberapa lama di sini Jadi meninggalkan keluarga dulu Untuk menyelesaikan Membangunan jembatan yang ini Belusukan Oke Tapi sudah berapa lama sekarang? Mas Anugrah ada di NTT Lalu Dengan waktu yang terbatas ini Sudah dipantaukah Seberapa sering sih Warga Di Bangsa Buaya Sudah tercatat berapa korban di sana Dan lain sebagainya? Iya Jadi Pak Saya di sini sebenarnya Saya pertama kali di Kupang tahun 2012 Cuma Saya Sudah Mulai Menetap agak lama di sini Jadi Mulai awal bulan ini Saya sudah di Kupang Untuk Kemarin Kita sudah mengukur Untuk panjang sungainya Supaya Nanti kita sudah bisa Untuk Membuat Desain segala macamnya Untuk buat jembatan Mas Anugrah pasti Dari berbagai Sarana dan prasarana Yang dibutuhkan Sebuah desa Atau sebuah area Begitu ya Ini bisa digambarkan Seberapa penting Jembatan ini Dibangun Di Kelurahan Merdeka Paling tidak Berikan kami Gambaran ini Menghubungkan Berapa desa Begitu Iya Jadi Jembatan ini Sebenarnya Apa namanya Jadi Kebanyakan Warga negara Warga Warga Desa Di Sekitar sini Mereka Mereka Apa namanya Mereka Ber Penghasilan sebagai Petani Sebagai petani tambak Pertani Apa Petani garam Terus ada pencari ikan Jadi mereka Ya pasti melewati Jembatan itu Untuk Mencari penghidupan mereka Untuk mereka makan Sehari-hari Seperti itu Jadi Sudah Kalau dari info Dari warga Itu dari tahun 1984 Mereka Sudah Mendambakan Jembatan ini Tapi Sampai sekarang mereka Belum bisa menikmatinya Sebentar Dari tahun 1984 Berarti sudah hampir Kurang lebih 34 tahun Begitu Tidak ada jembatan Di sana Iya Jadi mereka Mencoba untuk Membuat sendiri Cuma memang Sering lapuk Karena Mereka pakai Bambu Oke Jadi selama ini Jembatan yang ada Itu dibangun Sewadaya oleh Warga di sana Karena memang Tadi sangat vital Begitu Aksesnya untuk Menyambungkan beberapa Kawasan Dan untuk Beraktifitas mereka Juga Dalam kerentang Waktu 34 tahun Pemprov di sana pun Tidak membuat Iya Betul Kondisinya Seperti itu Jadi Ya Besar harapan mereka Sangat Memimpikan Bahkan mereka Bilang Bahkan mereka Bilang Wah mungkin Bapak Jawaban dari Tuhan Untuk doa kami Dari tahun 1984 Katanya mereka Seperti itu Semoga Semoga bisa Segera Terealisasi Nah Kalau kita Lihat di beberapa Daerah lainnya Tentu ini kan Ada apa ya Konflik antara Hewan Kemudian Manusia Dan hewan juga Tidak bisa disalahkan Karena habitatnya Memang Sudah terganggu Nah Kalau disini kan Memang habitat Habitat buaya Begitu ya Nah Tapi Anda Pernah mengatakan Bahwa Warga Di Kelurahan Merdeka Ini Punya cara Tersendiri Bagaimana Menghadapi Hewan buas Atau hewan Pada umumnya Karena mereka Tidak mau Menyakiti Hewan tersebut Apa yang bisa Anda Ceritakan Lebih jauh Tentang bagaimana Warga disini Memperlakukan Hewan Iya Mereka Apa Sangat Apa Sangat ramah Terhadap Terhadap alam Terusnya hewan-hewan Juga Bahkan Pada saat Kemarin Saya sempat Ngobrol Pak Ada tikus Nyerang Padinya Gimana Kita Tidak 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 Mau Membunuh Itu tikus Karena Kalau Itu tikus Dibunuh Nanti Dia akan Semakin Merusak Merusak Padinya Jadi mereka Sangat Konsen Sekali Dengan Lingkungan Sekitar Mereka Terakhir Singkat Saja Mas Anugrah Selain dana Apa Kendala Pembangunan Jembatan Konsen Sekali Dengan Lingkungan Sekitar Mereka Terakhir Singkat Mas Anugrah Selain dana Apa Kendala Pembangunan Jembatan Di Kelurahan Merdeka Kita Sekarang Lagi Masalah Bahan Bahannya Dan Kalau Misalkan Kita Ada Konsultasi Harapannya Semakin Banyak Yang Bisa Pihak Membantu Selain Jembatan Ada Jalan Juga Cuma Memang Yang Kita Kemben Sekarang Untuk Jembatannya Dulu Karena Ini Sesuatu Yang Penting Dan Vital Dan Menyangkut Hidup Orang Banyak Sudah Bergabung Bersama Kami Mas Anugrah Suryanto Semoga Sukses Nanti Disana Tidak Terlalu Lama Dian Tetenya Baik Dan Banyaknya Kasus Warga Diserang Buaya Tidaklah Sepenuhnya Karena Buasnya Reptil Tersebut Warganet Menyoroti Rusaknya Lingkungan Atau Habitat Yang Disebutkan Habitat Mereka Yang Diganggu Oleh Manusia Siapa Lagi Yang Menjadi Penyebab Kita Sama Dari Arabaiti Sekali-kali Pakai Logika Buaya Makan Orang Sebenarnya Kesalahan Manusia Yang Sudah Ganggu Habitat Bukan Karena Mistis Ini Atau Itu Sedikit Kasus Buaya Ditemukan Menyerang Warga Sekarang Karena Hutannya Dibabat Pembukaan Lahan Untuk Kemang Timah Dan lain Sebagainya Jadi Akhirnya Habitat Terganggu Nah Ini Dari Arnold Armando Ketika Gajah Harimau Buaya Dan Lain Sebagainya Menyerang Permukiman Warga Karena Habitat Rusak Karena Ulah Kita Sendiri Dan Akhirnya Mereka Pun Diburu Dan Ternyata Mas Anugrah Susanto Tidak Sendirian Ada Pula Nobi Susanto Yang Turut Mengkampanyikan Penggalangan Dana Pembuatan Jembatan Untuk Kelurahan Nesa Merdeka Di Kupang Timur Nusa Tenggara Timur Melalui Kitabisa.com Nobi Mengajak Mereka Untuk Peduli Selamat datang Di Newsline Tadi Anda Wajahnya Sangat Sumringah Begitu Melihat Mas Anugrah Ada Di Lapangan Di Kelurahan Merdeka Apa Yang Anda Pikirkan Saat ini Tadi Waktu Lihat Mas Anugrah Saya Terharu Karena Ternyata Kita Digerakan Untuk Membantu Warga Di sana Artinya Membantu Sesama Kita Yang Ternyata Membutuhkan KVJD Sudah Digalakan Sejak Tanggal 18 Januari 2018 Total Sampai Saat Ini Bantuan Sudah Terkumpul Dari Yang Kita Targetkan 500 Juta Itu Kita Baru Mencapai 1% Sekitar 3.5 juta Jadi Mungkin Masih Cukup Banyak Semoga Nanti Dengan Acara Metro TV Bisa Sangat Membantu Sekali Memujudkan Impian Warga Desa Mereka Sana Punya Jembatan Yang Mumpuni Semoga Teman Teman Yang Menonton Tergerak Hatinya Untuk Membantu Sudara Kita Yang Jauh Di Sana Katanya Ini Jembatan Memang Atas Inisiatif Warga Begitu Kemudian Disambut Oleh Mbak Nobi Kemudian Mas Anugrah Bisa Diceritakan Bagaimana Pada saat Berinteraksi Langsung Dengan Warga Yang Memang Benar-benar Sehari-hari Butuh Jembatan Tersebut Dari Suami Saya Mas Anugrah Suryanto Jadi Memang Kami Percaya Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Kebetulan Suami Saya Dipertemukan Dengan Warga Sana Mereka Bahkan Bercerita Mereka Takut Untuk Lewat Jembatan Karena Takut Dimangsa Buaya Karena Itu Bukan Suatu Legenda Misalnya Buaya Makan Manusia Itu Sesuatu Yang Real Sesuatu Yang Nyata Jadi Ketika Mereka Bercerita Kepada Suami Saya Lalu Suami Saya Tergerak Hatinya Lalu Bercerita Kepada Saya Dan Suami Saya Bilang Oke Baik Pak Nanti Kalau Bisa Saya Bantu Dengan Teman Teman Yang Ada Di Jakarta Sana Dan Mereka Responnya Sangat Senang Sekali Bahkan Mereka Bila 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 Jawaban Atas Doa Kami Sejak Tahun 84 Jadi Saya Berpikir Sebesar Harapan Mereka Sebuah Jembatan Bahkan Sudah Selama Itu Mereka Menunggu Tapi Sudah Berjibaku Dengan Buaya Dalam Uluhan Tahun Ini Sudah Ada Korban Atau Mungkin Ada Keterkaitan Dengan Korban Tersebut Dan Akhirnya Bercerita Lebih Mendalam Sudah Ada Waktu Itu Terjadi Di Tahun 2016 Katanya Ada Seorang Warga Pria Dia Sedang Mencari Udang Di Daerah Sekitar Situ Lalu Tiba-tiba Mereka Pakai Perahu Sampan Terus Tiba-tiba Yang Satu Menjerit Ternyata Diterkam Sama Buaya Bahkan Ada Fotonya Buaya Besar Sekali Mungkin Karena Sudah Masuk Satu Manusia Dan Setelah Buayanya Di Evakuasi Lalu Dicari Tahu Tinggal Potongan Tubuhnya Saja Yang Ada Ada Fotonya Mungkin Kalau Ditampilin Terlalu Ekstrim Tapi Kami Ditunjukin Oleh Warga Jadi Sebegitunya Warga Sudah Mengalami Langsung Jadi Mereka Seperti Ada Kekhawatiran Jadi Dan Tapi Jembatan Disitu Itu Memang Salah Satu Akses Yang Sangat Vital Untuk Berangkat Ketempat Kerja Mereka Mereka Sebagian Besar Petani Lalu Petani Garam Ada Pencari Ikan Melayan Lalu Ada Pekerja Buru Mereka Sehari Melewati Jembatan Itu Jadi Mau Tidak Mau Mereka Harus Tadi Kalau Dilihat Kondisinya Cuma Dari Ranting Ranting Bambu Yang Kalau Lewat Aja Mungkin Itu Udah Usianya Udah Belasan Tahun Rapuh Baru Diganti Rapuh Diganti Mungkin Selama Ini Memang Ancamannya Nyata Tapi Tadi Disana Kita Mencatat Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Anugrah Bahwa Disana Warga Berusaha Hidup Selaras Juga Alam Kalau Itu Kalau Enggak Salah Itu Lebar Sungainya Sekitar 30 Meter Begitu Ya Tukan Mungkin Sekitar 500 Juta Begitu Jadi Waktu Awal Itu Memang Suami Saya Mengira Itu Lebar Sungainya 9 Meter Terus Kita Sudah Tanya Juga Dengan Beberapa Teman-teman Yang Teknis Tahu Perhitungan Biaya Jembatan Lalu Akhirnya Setelah Kita Tanya Nanya 500 Juta Cukup Tapi Setelah Suami Saya Berangkat Kesana Dan Mengukuri Langsung Dengan Warga Jadi Diestimasikan Tapi Tetap Target Dari Tampanya Yang Ditunjukkan 500 Juta Setelah Ini Kan Banyak Juga Jumatan Jumatan Mungkin Di Pelosok Indonesia Apa Target Nobi Apakah Punya Personal Goal Setelah Di Daerah Mana Kalau Memang Kita Bisa Membantu Orang Lain Yang Memang Kita Juga Dipertemukan Dengan Mereka Kenapa Tidak Gitu Jadi Ternyata Tidak Terbatas Terima Terima kasih Nobi Semoga Dengan Newsline Menghadirkan Topik Ini Nanti Tidak Tiga Juta Langsung Menambah Bantuan Semoga Semoga Teman-teman Yang Menonton Tergerak Hatinya Atau Mungkin Jika Pemerintah Mau Membangunkan Jembatan Langsung Sangat Lebih Baik Baik Mbak Nobi Susilo Terima 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 Bergabung Di Newsline Pemirsa Newsline Masih Topiknya Seputar Hewan Bagaimana Manusia Pemirsa I I I I I I I I Terima kasih telah menonton!